Dan pemeriksa beralih ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Saragi. Eni diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk Idrus Marham. Eni menyatakan materi pemeriksaan masih terkait pembahasan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLT Urial. Dirinya telah menyampaikan secara kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik. Dalam kasus ini KPK menetapkan Eni Saragi sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLT Urial. Eni diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLT Urial 1. Fee tersebut diberikan oleh Yohanes Budi Sutrisno Kocho, pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. KPK menduga penerimaan suap sebesar 500 juta rupiah bahkan penerimaan keempat dari Yohanes. Total nilai suap yang diberikan Yohanes kepada Eni sebesar 4,8 miliar rupiah.